Penyebaran wabah virus corona membuat lalu Muhammad Zohri untuk sementara tidak bisa menjalani latihan bersama tim pelatnas atletik Indonesia di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Sejak 17 Maret lalu, Zohri untuk sementara dikembalikan ke daerahnya di Nusa Tenggara Barat. Namun peraih medali Perak ASEAN Games 2018 di nomor 4x100m Estafet Putra ini tetap disiplin menjalani program latihan yang sudah diberikan pelatih. Bulan Ramadan juga tidak membuat sprinter yang akan tampil di Olimpiade Tokyo Jepang tahun depan ini absen berlatih. Program latihan selama puasa, saya tetap latihan, mandiri di rumah. Saya juga dikasih program sama kurs, disuruh latihan di rumah. Dan latihan selama puasa itu cuma sore aja atau nggak pagi. Dan latihannya cuma sehari satu kali. Tetap semangat. Kalau latihan untuk sprint, itu bisa seminggu tiga kali di pantai. Meski berada di daerahnya masing-masing, latihan yang dijalani para atlet pelatnas atletik ini tetap berada dalam pengawasan pelatih. Tentu saja mereka kembali ke daerah dengan kami bekali dengan program untuk latihan di sana. Dan setiap hari kami selalu mengontrol mereka dan menanyakan keadaan kondisi mereka. Dan mereka wajib melaporkan hasil-hasil latihan yang telah mereka laksanakan. Setelah pemerintah menyatakan kondisi aman terhadap sebaran virus corona, atlet pelatnas atletik akan kembali ditarik ke Jakarta. Erlangga Wisnuaji, Jakarta